Alah siapa yang belum final? Kristen atau non-Kristen? Bapak Ibu Saudara, saya memberi pencerahan dalam bingkai Indonesia Pancasila. Saya pendeta Henry Tan Dianta, lebih populer pendeta HTD, very, very clear. Alah siapa yang belum final? Alahnya Kristen atau non-Kristen? Ya, salah satu dari non-Kristen bangga banget mengolok-olok keyakinan orang lain bangga. Alahnya orang Kristen itu belum final katanya. Ya, ada Bapak, ada anak, ada roh kudus, ada tiga, ada segitiga. Gak kayak alah kami, sudah final katanya. Ingat, ya, yang mengolok-olok kekristenan tak kek balik satu menit apotek tutup. Alah siapa yang belum final? Satu, alahnya Kristen 100% sudah final. Yesus berkata, aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah, aku Allah itu. Aku yang maha kuasa, aku maha suci, maha tinggi. Yesus tidak pernah berkata, engkau lah ya Allah, maha kuasa. Enggak, aku maha kuasa. Yesus tidak pernah berkata, engkau lah ya Allah, Alfa Omega. Enggak, Yesus berkata, aku Alfa Omega. Wahyu, satu ayat delapan. Aku Tuhan Allah, satu ayat delapan juga. Aku maha kuasa, wahyu satu ayat delapan juga. Aku Allah, wahyu dua, satu ayat tujuh. Ya, clear? Alahnya orang Kristen dari Alfa yang awal sampai yang akhir tetap sama. Sudah final namanya Yesus Kristus. Satu detik pun, Yesus Kristus tidak pernah berhenti jadi alah. Waktu dia jadi manusia, Pak, di surga ada Yesus Allah yang roh itu. Jadi, alahnya orang Kristen, ya, very-very clear, valid, sudah final namanya Yesus Kristus. Nah, sekarang alahnya non-Kristen belum final. Ya, ada berapa banyak yang disebut non-Kristen? 4.300 keyakinan di seluruh Jagad Raya. Disebutnya non-Kristen, bukan Kristen. Ya, 4.300 keyakinan. Alahnya belum final, Pak. Belum. Namanya siapa? Waduh, Pak, jangan tanya nama, Pak. Enggak punya nama. Artinya belum final. Ya, apalagi, ya, nama nggak punya. Terus, bersemayam di mana? Enggak tahu juga, Pak. Di surga, Pak. Surga ada di mana? Enggak jelas juga, Pak. Ya, jadi alahnya belum final, ya. Kepada Anda yang mengolok-olok, ada keyakinan tertentu yang kerjaannya mengolok-olok, ya. Nah, mengolok-olok alahnya orang Kristen belum final. Justru. Ya, alah dari non-Kristen yang belum final. Alahnya Kristen sudah final, namanya Yesus Kristus. Nah, yang ngaku-ngaku Kristen itu termasuk non-Kristen, Pak. Jadi, yang alahnya Tritunggal itu termasuk non-Kristen. Tritunggal, Bapak, Bapak Iblis, Yahweh, Bapak Yahweh, apalagi Bapak dalam nama Yesus, apalagi Segitiga, Tritunggal Maha Kudus, yang katanya Maha Kudus, padahal Maha Sesat, ya. Itu termasuk non-Kristen. Jadi, alahnya non-Kristen, ya. Bapak, kek, Bapak anak roh Kudus, kek, Tritunggal Maha Sesat, kek, ya. Bapak Yahweh, kek, Hashim, kek, Elohim, kek, Adonai, itu belum final. Ya, beda dengan alahnya orang Kristen. Very, very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi saja. Tak pernah ada Bapak disembah Sebagai alah Dulu sekarang Sampai selamanya Yesus itu alah Tak pernah berubah Segala abad Dulu sekarang Dulu sekarang Sampai selamanya Alah itu satu roh Maha hadir Yesus Kristus alah Segala abad Dulu sekarang Sampai selamanya Alah yang esah Juru selamat Yesus Kristus Tuhan Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Back to the scripture Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi saja Haleluya Amin